Intro 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 Hii No, I'm joking Ehm Gua lagi membajak Membajak Ehm Live IG FI Cinema Ehm Kita akan mulai Thanks God It's FI Cinema Kita niatannya bikin program Untuk menemani Teman-teman dirumah Bicara Ehm Enggak sih Gua hostnya Tamu yang pertama ni udah datang Ehm Namanya apa, Dri? Hehehe Tak lain dan tak bukan ya CEO-nya lah Tamu pertamanya Untuk mulai Thanks God It's FI Cinema ini Gimana, Pak, kabarnya? Ehm Baik Tapi gak baik, Pak Masih sedih, masih Hmm Gua perlu ada di kantor untuk 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 Sibuk, kalo engga masih suka Masih suka Sentimental sama Kehilangan Glenn gitu Ya Ehm Mungkin itu bisa jadi entry point yang Ehm Ini ya kalo lo mau ceritain Jadi kalo ditanya FI Cinema tuh Siapa aja sih Ehm Ownershipnya gitu Kenapa Glenn juga mau Punya posisi yang sangat penting di kita gitu Ehm Mungkin gua cerita dari Cerita dari Awal ya Ehm Dari titik nolnya gitu Dari kilometer nolnya FI Cinema tuh dulu Lahir di 2008 Sebenernya kecelakaan Kecelakaan dalam arti Gue Ehm Sutradara freelance waktu itu Terus Ehm Gua punya satu film Judulnya Hari Untuk Gua punya satu skrip Yang ditulis sama Gina Sama Salaman Aristo Ehm Judulnya Hari Untuk Amanda Ehm Waktu itu setelah ngerjain Jalangkung 3 Ehm Ehm V dari Jalangkung ada sisa Maksudnya V dari Jalangkung full Ehm Waktu itu kalo gak salah sekitar 30 juta Gua pake buat Ehm Bikin Tempat kalo Kalo dulu kan freelance gak tau ya kemana ya Maksudnya Kerja ini cuman di kosan Terus Nunggu engkau lingat meeting di cafe gitu kan Yaudah gua sewa Sebuah ruang kecil Di Jati Padang Ehm Garasi Dari seorang sahabat gitu Dan Kebetulan juga Temen gua ini juga Juga akhirnya Akhirnya Kita kerja bareng Terus Ehm Skrip 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 Hari untuk Amanda ini tuh di Dibeli sama MNC Pictures Saat itu Dibeli sama MNC Pictures Dan MNC Pictures Ingin Ehm Terima Master Jadi barang jadinya Oke Jadi gua harus produksi sendiri Jadi gua dikasih Sejumlah uang untuk memproduksi Film Hari untuk Amanda ini Nah untuk memproduksi film ini Dan Diling sama perusahaan Seperti MNC Butuh perusahaan juga Akhirnya Ehm Karena untuk mengerjakan film itu Gua memberi Mendirikan Perusahaan Namanya Si Cinema Pictures Gitu Itu 2008 Pemegang sahamnya Dulu Gua dan nyokap gue Karena Gak ada siapa-siapa gitu Gua cuma Gua sama nyokap gue Nyokap gue 5% Terus gua 95% Karena untuk bikin perusahaan Kan butuh 2 orang Betul Tengok kanan dan kiri Gak ada orang yang bisa Yang kira-kira Bisa gak bikin pusing gitu Akhirnya Gua minta nyokap gue Pinjem nama deh mah gitu Terus Dia oke gitu Ehm Abis itu Setelah Setelah Vis Cinema Berdiri Dan habis hari untuk Amanda Ya kita Akhirnya Mulai Bikin serius Bikin serius dalam arti Ya Setiap pekerjaan Yang dateng ke gua Pake Vis Cinema Itu Dan saat-saat itu tuh Lebih banyak video klip Ehm Iklan Dokumenter Mulai mention gak beberapa video klipnya gitu Biar orang-orang tau Oh ini udah di daerah sama engga Dibikin Video klipnya Malik Video klipnya Malik Video klipnya Ehm Glenn juga Video klipnya Padi Gigi Ehm Budi Doremi Video klipnya Banyak ya maksudnya Dulu jaman-jaman bikin video klip Mungkin Vis Cinema udah bikin hampir 200 video klip gitu Wow Yang satu Satu bulan tuh Kita bisa bikin sampe 6 gitu Ehm 6 video klip Bahkan bisa dalam satu hari Kita syuting 2 video klip sekaligus Itu Itu Beberapa kali kejadian Jadi emang dulu Project video klip lumayan banyak Nah Terus Ehm Apa namanya Dua ribu Dua ribu sembilan Dua ribu sepuluh awal Ehm Kolaborasinya Glenn Endah Endresa sama Sandi Sondoro Video klip tuh Ehm Kelar jam 10 Tapi gue sama Glenn ngobrol di Ruang makeup sampe jam 3 pagi Gak tau entah kenapa kita tiba-tiba nyambung aja Glenn Glenn sangat admire sama Gus Dur Gue juga jadi kita bisa ngomong panjang segala macem Akhirnya malah Banyak bicara tentang Bicara tentang Ehm Concern kita sama banyak hal di luar film sama di luar musik Nah Ehm Semenjak saat itu gue mulai Mulai banyak Mulai banyak Punya waktu ketemu sama Bung Ehm Mulai Bung main ke kantor Gue nonton konsernya Nonton dia manggung Kita Makan bareng Segala macem Sampai akhirnya Di satu hari Ehm Kejadian Gempa Tsunami di Mentawai Terus Kita berdua punya inisiatif Buat bantu deh gitu Ehm Ehm Kita masuk ke Mentawai satu hari Setelah tsunami Dan Ehm Apa namanya Secara Organik Kita Akhirnya Ehm Bertahan di Mentawai sebagai relawan tuh Sama tim yang lain Ada Oksi Ada Baga Itu anak-anak visinema Di awal-awal juga Kita Kita Bertahan sampai disana dua tahun Sampai 2012 Sampai 2012 tuh Jadi kayak Kelompok relawan yang datang paling awal Sampai keluar paling akhir Nah Ehm Kenapa Mentawai jadi dibawa-bawa ke visinema gitu ya Karena selama dua tahun itu kita gak ngerjain apa-apa dari Beneran gak punya pekerjaan Karena fokus buat ini Tapi selama dua tahun itu Apa namanya Pembicaraan kan jadi intens Maksudnya Gue ketemu Glenn lebih sering Terus Ehm Bolak-balik Mentawai Dan Dan banyak belajar Sampai di satu titik ada satu obrolan tentang Ehm Ehm Kegelizahan bahwa Kayaknya kalo misalnya Ngeliat Mentawai Ngeliat apa yang kita pelajarin Apa yang kita lihat Kayaknya Ada banyak hal yang perlu Yang perlu dikontribusi gitu Dan Salah satu caranya kayaknya Kalo kita terus-terus Kalo visinema Gue bilang sama Bumbung Kalo visinema terus-terusan bikin Proyek yang Gak dari diri kita sendiri Gimana kita mau Gimana kita mau Punya kontribusi lebih ya Masa Kita kan bukan LSM Yang bisa Kayak gini Ini 2 tahun aja Bikin Bikin ngos-ngosan juga Maksudnya Gaya hidup turun drastis itu Gaya hidup turun drastis itu Gaya hidup turun drastis itu Lo masih inget lo nyebutin tahun 2011 2012 Itu gue juga udah mulai ada Ngerjain Ehm Social experiment baru Dan memang pembicara waktu itu Mentawai Dan mungkin Ehm Cikal bakal pertama kali CDT mau keluar ya Cahaya dari timur Udah Mulai kesebut-sebut tuh Ehm Nah CDT tuh bener-bener jadi Bener-bener jadi Pivotal moment banget Jadi waktu itu Bung bilang Ya harus dong Harus punya suara sendiri Ayo kita bikin apalah Beta mau Apa namanya Support Support Ale gitu Orang Ambon bilang Ale tuh kamu, Beta tuh aku gitu Support Ale buat Buat Punya suara sendiri Bikin sesuatu sendiri Gue cerita lah Tentang keperistiwa gue Bertemu sama satu orang Namanya Sanita Wainela Di Ambon Dan akhirnya dia bilang Yaudah kita bikinin film aja itu Barang kata dia Yaudah Semenjak saat itu kita Kita Fokus Ngerjain proyek kita sendiri Sama lu Kita ngerjain proyek kita sendiri Maksudnya tanpa ada Tanpa ada pesanan Kita bikin sendiri Sosial eksperimen Kita bikin Kita bikin Dan itu keren banget Gue pengen tau itu dimana ya Drih? Waduh Kita bayar aja Drih Abis itu Abis itu Abis itu Bung bilang Abis itu Kita bareng-bareng Ngerjain Ngerjain Cahir Redo Timur Dua Ini IPANG udah mulai ada ya? Intense nya dua tahun Apa? IPANG ini udah mulai ada ya? IPANG terlibat udah mulai ada ya? IPANG udah mulai ada IPANG udah ke Jakarta Udah ikut nulis Disitulah mulai masuk IPANG Kita kenalan Visinema kenalan sama lu Terus Waktu itu cuma ada IPANG Ada Tata Tata malah masih 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 Kayaknya waktu itu cuma gua sama IPANG sama Anggia deh Visinema Masih inget gue ya? Maksudnya yang in house ya? Baru tiga orang Baru tiga orang sama Sama Irsat OB Sampai sekarang masih Sekarang jadi GA disini Tapi Tapi Dua tahun Jungkir Balik ngerjain CDT itu bikin Kita yakin bahwa Oh iya ini kayaknya Ini jalan yang paling bener kita kerjain gitu Abis itu CDT selesai CDT selesai Waktu CDT Waktu Cahaya Dari Timur juga dalam proses yang paling Di titik nadir gitu Kita udah syuting dua hari Terus gak punya duit Karena investor pertamanya mundur Lalu kemudian datang Pak Gita Wiriawan Investasi di Cahaya Dari Timur Setelah Cahaya Dari Timur Selesai Gua sama Gilan tuh mau balikin Uang investasinya Pak Gita Oke Filmnya gak Filmnya gak untung Tapi ada Ada uang yang Ada dana yang kita bisa Kembalikan investasinya Pak Gita lah Paling gak Kalau bahasa bisnisnya Break even point gitu Abis itu Sama Pak Gita Pak Gita bilang Saya suka sama Hasil kerjanya Jadi lebih baik Uangnya jangan dibalikin Dibuat bikin film aja lagi Nah Di titik itu gue ngerasa bahwa Oh Sekarang mulai ada nih Ada kontribusinya Pak Gita Mulai ada kontribusinya Glenn Kayaknya Gue gak bisa ngerjain ini sendirian Kalau gue mau Kalau gue mau bikin cinema lebih besar Di titik itulah Glenn masuk ke visinema Pak Gita masuk ke visinema Dan Dan Ada Ciko juga masuk ke visinema Ada Hasan juga masuk ke visinema Dan Akhirnya Itu jadi Kita jadiin Kayak istilahnya Kalau di dunia startup tuh mungkin Itu titik sit roundnya kita Maksudnya Angel investor Angel investornya kita Gitu Dan sejak saat itu Bung Glenn Resmi Ada di dalam visinema Karena kalau sebelumnya Selama Cahaya Dari Timur dibentuk Dia sebagai partner producer Tapi setelah Cahaya Dari Timur Dia Jadi pemegang saham Dan resmi Jadi salah satu Board of Directors Dan juga Komisaris di Di visinema Jadi ya segitu deketnya Maksudnya Maksudnya Glenn Fredly tuh Ada di momen pivotal Dia yang salah satu punya kontribusi Ngerubah Arah layarnya visinema Gitu Jadi Waktu dia gak ada Waktu dia pergi Gua tuh kayak Ya Istilahnya Visinema tuh Losing One of the Biggest part Gitu Ya Nama-nama yang lu sebut tadi Itu kan memang The Founding Fathers Maksudnya Ya 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 dan Memang gua pun Jangan kan lu lu Gua aja rasanya Aduh Masih Gak bisa percaya gitu Dan lu masih Dengar lagunya Lu masih Apa lu kebayang Interaksi sama dia gitu Wah gila sih So itu jadi Ya ceritanya Pertama ini Keluar udah jadi Founding Fathers ya Rilis film pertama And then Lu kan Lu kan rilis Beberapa film lagi Jadi abis CDT Beberapa film Sampai akhirnya lu memutuskan Bring another investor Dan jadi Visinema jadi lebih besar Daripada titik itu Mungkin lu bisa ceritain Singkat gitu Sehabis CDT Jadi abis Cahaya Dari Timur Kita bikin filosofi kopi Kita belajar sekali Di Cahaya Dari Timur Bahwa Gak bisa nih Ngabisin 2 tahun 3 tahun Untuk bikin satu film Terus filmnya Filmnya Cuma jadi film aja Gitu Maksudnya yaudah Secara konten Secara produk Dia end up di film Disitu kita belajar banget Bahwa Oh ternyata Gak boleh Gak boleh cuman Berfikir untuk Punya Perspektif Satu film Satu film Satu effort Satu film gitu Ya di filosofi kopi Kita belajar Kita belajar Kita pengen Kita eksperimen Untuk bikin Satu ekosistem Lewat kopi Disitulah ada Mas Andoko Mas Andoko Ikut membantu Jadi produser Lalu ada Ryo Dewanto juga Sehingga Dari filosofi kopi Kita Berhasil Ngembangin bisnis Gak cuman Sekedar Satu film Eh satu effort Jadi satu film Tapi satu effort Jadi Jadi film Jadi IP Yang bisa lebih Panjang nafasnya Sampai hari ini Dan lu juga megang kan Serisnya Terus jadi kedainya Kedainya sekarang udah lima cabang Dan Dan bisnisnya sih kemudian berkembang Nah Di titik itu Gua ngerasa bahwa Bisa nih Kalau kita mau Gua ketemu sama Gua kayak Tersadarkan sama Bisnis model apa sih Yang akhirnya Bisa Gua jalanin Untuk visin emang Gak cuman sekedar Jadi PH Karena kalau Production house Gua tuh ngerasa kayak Kalau dia food chain Dia ada di food chain Dia tuh kayak paling bawah Udah tinggal Dapet remah-rempeye Gitu kan Eh Tapi kalau kita punya Kalau kita punya content Kita sendiri Kita bisa engage ke semua Platform yang kita Kita Yang available Dan kita mampu Bikin Nge-crack sebuah cerita Jadi IP yang valuable Gua rasa Visin emang Bisa jadi Lebih besar Dan bisa punya Trajectory dalam arti Kalau lu punya itu kan Lu bisa ngebayangin Bisnis visin emang Kira-kira 3 tahun lagi kayak apa 5 tahun lagi kayak apa Gitu kan Nah dari titik itu Gua yakin bahwa Model bisnis ini Bisa nih Dapet investor Lo Kalau kalau suruh jelasin Secara singkat Intellectual property Bisnis tuh Apa sih gitu Bisa biar yang Ngikut ini tuh Oke gua Tau nih istilahnya Intellectual property Itu sebenernya Apa ya Dia tuh kayak sebuah Sebuah materi Kalau Yang kemudian Dimiliki oleh Sebuah Entity gitu Yang 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 bisa dikembangkan Jadi Macem-macem Bisa Nanti Dia bisa Dia bisa Jadi trademark Dia bisa jadi merek dagang Dia bisa jadi story Gitu Dan kalau lu ngomongin story Ngomongin karakter kan Banyak banget Dia bisa jadi Dia bisa jadi Konten audiovisual pertama Yang paling pasti Yang paling orang kenal deket tuh Konten audiovisual Ada film Ada Ada series Tapi juga bisa jadi game Dia bisa jadi Experience 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 bisnis Kayak misalnya apa Experience bisnis tuh kayak Team park Gitu Apa namanya Toys Gitu-gitu kan Sebenernya itu kan berangkat dari IP Dan menurut gue Core-nya sebenernya Core-nya Visinema tuh ada disitu Ya In creating IP ya Creating IP Itu develop ya IP And then Abis Tadi nama-nama founding fathers Yang sudah lu sebut Dan mulai kebentuk Visinema Terus Visinema Ingin Merambah lebih besar lagi Lu mengundang siapa Dan kenapa Tenaganya diperlukan Dan Kita aiming untuk Oke Core-nya adalah di IP management Nah Awal Dari filosofi copy Setelah filosofi copy Gue udah tau nih Gue udah tau bayangannya Oh Visinema kalo misalnya Mau berlayar Ke arah-arahnya kemana gitu Oke IP development Kita mau Kita mau ngembangin IP Dan Strategi Strategi Untuk Capacity Buildingnya bukan Jadiin Visinema Punya 30 film 1 tahun Kalo dengan punya 30 film 1 tahun Gue gak yakin Kita bisa mempertahankan Kualitas yang kita punya Tapi kalo kita punya 5 film 1 tahun Tapi 5 filmnya itu adalah Potential IP Jalan 1 tahun Kita punya 2 IP Tambahan aja Menurut gue itu udah Udah sebuah Bisnis strategi Yang Yang Valuable Gitu Jadi yaudah kita mulai Kita mulai kembangin Kembangin kesana Sampai di satu titik Sebenernya Sebenernya Menempatkan Visinema di Capital Market tuh Bukan Tujuan awalnya Jadi sampe Jadi sampe satu Jadi sampe satu titik Ada satu Media besar Media Konglomerate media gitu Dari Malaysia Dia operate di Malaysia Datang ke Indonesia Bilang Kita bisa gak Masuk ke Visinema Beli saham Ambil saham Di Visinema Wah Gue juga kaget kan Ini orang dapet dari mana Gitu Tiba-tiba dateng Dan mereka orang-orang baik Gitu Lalu kemudian Kita Kita lakukan lah prosesnya Dan itu lu udah ada kan prosesnya kan Lu tau kita Kayak apa Segala macam Kita Kita mulai prosesnya Kita mulai prosesnya Tapi end up nya gak kejadian Karena Menurut Investment komitinya Di perusahaan tersebut Di konglomerasi tersebut Visinema masih terlalu kecil Kan sakit hati ya Maksudnya Gue ngerti banget prosesnya Kita Ngumpulin semua ide-ide scraps yang Wah karakter lah Ide serius yang gak pernah kejadian lah Kita taruh Semua di deck Ya kita juga baru belajar Ternyata ide itu ada value Gue berasa ide itu Ternyata ada value nya Ya disitu gitu Oh itu Ada Ini gitu Ada artinya ya Gak dibuang gini aja gitu Betul Kan kemudian Yang penting kan sebenernya Kita mengerjakan PR Kadang-kadang orang tuh ngeliat Bisnis tuh hari ini aja Padahal yang terpenting tuh Gimana kita bisa membayangin Bisnis kita tuh Setahun ke depan kayak apa Dua tahun ke depan kayak apa Tiga tahun ke depan kayak apa Lima tahun ke depan kayak apa Karena Yang dibeli sama investor kan itu Mimpinya Gitu Dan kita memastikan bahwa Kita punya proses yang benar Kita punya step by step nya Gitu Dan step by step nya ini Butuh investasi Makanya I need you gitu To come in To bring the money gitu Nah Cuman kan memang mengecewakan ya Ketika misalnya kita udah berharap Wah kita akan jadi PMA Terus Ada investor Ada investor Dari Dan Giant gitu Gede dan keren banget kan Kita ada di ekosistem itu Terus gak jadi Nah Ini 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 pelajaran gue Sebagai Entrepreneur Kadang-kadang Kita punya harapan Digantungin sama harapan Terus Begitu sampai di age Waktu kita gak jadi Kita Payah gitu Habis itu apa ya Bukan payah apa namanya Hopeless Hopeless Kayak ilang tujuan Hopeless gitu Padahal Gua saat itu Gua inget banget Gua udah Gua invest more dari khasnya Visenama yang ada Untuk bangun timnya lebih solid gitu kan Mulai ada Kayak ajeng yang dari banking gabung Lo yang dari Dunia advertising gabung Itu kan sebenernya untuk mempersiapkan ini gitu Untuk mempersiapkan ini Jadi sebenernya Untuk menyambut investasi Dari Dari Media Konglomerate ini tuh Kita udah punya Kita udah punya Udah punya strateginya Terus abis itu gak jadi Tapi Ya memang Saat itu gua ngerasa Gak boleh nih Gak boleh Maksudnya Kita udah punya Kita udah punya mimpinya 5 tahun ke depan Jadi perlu Perlu cari cara Gak bisa cuman sekali kesempatan Terus abis itu ngerasa Kalah dan gagal Yaudah Apa namanya Kita Lo juga ikutan kan Kita cari cara Bagaimana kita Bagaimana kita Menemukan The way to To execute This plan Sampai akhirnya Kita ketemu sama GDP Ya kan Dan GDP ternyata Apa namanya Suka sama Sama model Bisnisnya Visinema Suka sama Sama how we operate Dan Semenjak awal Semenjak kita bikin cahaya dari timur Kita belum punya kebayangan Bahwa akan ada investor masuk Dan segala macem Visinema memang sudah dibangun Dengan Financial Operasi yang prudent gitu Maksudnya Gue tuh Walaupun gue punya waktu itu 95% saham Dan nyokap gue 5% saham Gue cuman tetap hidup dari gaji Gue gak pernah ngambil Dividend Atau gue gak pernah Perkosa Kas gue gitu Kas perusahaan Walaupun itu perusahaan-perusahaan gue Gue mau ngambil juga perusahaan gue Tapi gak pernah gue lakuin Jadi Visinema tuh udah Dari awal memang dibangun untuk Maksudnya secara sadar Gue tuh prudent Dan transparan gitu Sehingga waktu pas Investor-investor ini dateng Mereka melihat Keuangan visinema tuh Dengan Dengan baik Gitu sih Kita Ya abis itu Kita mulai expand banyak banget tuh Gak cuma sekarang Ada di film dan konten aja Kita Lo berangkat mulai dari videoclip Lo ngerjain FTV apa segala macem And then landed Film layar lebar pertama Menumai banyak award Layar lebar-layar lebar terus And then kita mulai expand Karena media juga berubah Kita mulai ngerjain OTT series Branded content Kita ngerjain Tapi sekarang kan Udah beyond than that gitu Itu sekarang ada apa aja Dan ke depannya bakal gimana Ke depannya dikasih tau gak ya Cik Gitu kan Jadi Gue Disuruh kasih tau deh Gue percaya sama Gue percaya gini Sebagai entrepreneur gitu ya Gue percaya sama dua hal Gue percaya sama incremental growth Gue gak percaya sama exponential growth Tama itu apa? Incremental tuh bertahap Tiba-tiba Tiba-tiba gede gitu Kenapa? Bukannya gak mungkin Mungkin aja Tapi gue tuh ngerasa Karena Kita tuh craftsmanship kan Maksudnya Maksudnya produk kita tuh Very craftsman gitu Kita gak Kita Kita bukan 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 Unit bisnis yang Yang pake coding Untuk kemudian Bisa multiple Multiple DMV Terus kemudian kita Abis itu kita ngeliat Exponential Download Growthnya tuh dari download Dari transaksi segala macem Tapi kan kita kan ngeliatnya Bener-bener dari Craft yang kita kerjain Lo bikin cerita lo Gue bikin cerita gue Lo Lo Butuh waktu Butuh Konsentrasi banyak Untuk Ngebuat satu series Kayak namanya juga Mertua Mungkin Dua bulan Jadi Very Craftsmanship model gitu Nah Itu pertama Gue tuh gak percaya Balik lagi Gue gak percaya Gue gak percaya Visinema tuh bisa Exponential Kita tuh Apa namanya Incremental Dan Yang kedua tuh Right size Jadi size-nya tepat Size-nya tepat Saat ini Yang kita lakukan kan Kita punya Almost the whole ecosystem Dari Content creation Kita punya Mulai dari Theatrical release Ada sendiri Timnya Ada sendiri Entity-nya Kita punya Buat digital Digital content Kita punya timnya sendiri Buat Writers room Kita punya sendiri Buat musik Sama event Kita punya sendiri Jadi Tapi kan intinya Sebenernya Core-nya tetap di IP Jadi satu IP Kurang satu tuh Kurang satu tuh Apa Ada Ada animasi Ya Ada animasi Ada visinema kampus Ada sinedu Ada 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 banyak Tapi intinya kan Kita bekerja dengan Satu IP Which is Asset Kemudian Dimonetize sama Masing-masing unit Bisnis gitu kan Nah Dan ini yang kita lagi Jalanin sekarang Bagaimana kita Fully in charge Di konten kita sendiri Di suara kita sendiri Kita mau Kegelisahan kita Kita Apa namanya Kita wujudin Jadi sesuatu Terus abis itu Dimonetize oleh Unit-unit bisnis yang ada Secara content creation Secara audio visual content creation Sebenarnya visinema hari ini Sudah 360 Sudah semuanya ada Gitu Jadi kalau misalnya ke depan Kita mau Kita mau Berkembang Adalah Menciptakan Channelnya Untuk Monetize Lebih Jadi Sebagai sebuah Perusahaan yang Creating IP Kita tuh udah Udah punya semua unit bisnis Untuk Bisa Produce Dan manage Ngelola seluruh 360 derajat Sehingga Kalau kita mau Maju ke depan Kita bukan nambahin Kapasitas produksi Misalnya sekarang kita Produksi 5-6 film Bukan berarti Kemudian kita Jadikan 30 Tapi Ngembangin Spread the Spread the Spread the The Apa ya The operation Spread the operation Jadi kita Mesti bikin channelnya Apa salah satunya Mungkin kita mesti Lebih fokus Goes to digital How to Execute Apa namanya Semua Konsep-konsep Pengembangan IP Kita untuk bisa Lebih maksimal Di Digital delivery Jadi content delivery Digital delivery Terus yang menarik juga Yang akan ke depan Kita lakuin kan Kita mau akan 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 execute Rencana kita untuk Masuk ke Experience Ekonomi Gitu Mungkin gue gak bisa Cerita banyak Tentang apa Tapi kira-kira Keywordnya tuh Experience Ekonomi Jadi ada experience Ekonomi Sama Apa namanya In depth Lebih in depth lagi Ke Digital delivery Sebenernya itu sih Yang Yang Akan kita lakuin Kedepan Jadi kayak Yang recapnya Berarti penjalanan Jauh banget Maksudnya Kalau band Ini garage band Awalnya dari band Di garasi Obrolan Ngalur ngidul Sampai jam 3 pagi Dengan Bung Glenn Gitu Dan Yaudah ya Beliau udah gak ada Impiannya Masih harus kita Terusin Iya Harus di jalan Tadi nanya Apa itu Experience Ekonomi Google deh Experience Ekonomi itu apa Iya Tadi gue Ini gue Kayaknya udah harus Masuk ke Sesi question Ini gak Oke Ini ada 5 pertanyaan Yang udah di Kumpulin Selama Word for Home Kru Visinema Nyiapin film Baru atau gimana Mas Dari Monica Lemanuh Jadi kita punya Kita punya Selama pandemi ini Kita punya Kita punya Berapa strategi Beberapa saya rilis Gue rilis di Instagram kan Kayak misalnya People first Kita Dari hari pertama Dari hari pertama Gubernur bilang harus Di rumah Kita udah di rumah Sampai hari ini kan Kita di rumah Tapi kan Bukan berarti tidak produktif Bener Kita gak bisa shooting Kita gak bisa Gak bisa rilis Bahkan ada satu film Yang akhirnya Kita gak bisa rilis Sekarang bioskop tutup Apa namanya Yang kita lakuin sekarang kan Pertama Untuk tim kreatif Kita ada di Mode development Jadi semua Tim kreatif Punya waktu Untuk develop Baik film yang Baik project-project Atau IP-IP Yang udah On the table IP-IP yang IP-IP yang Sempat di Pitch Atau malah Menyiapkan Next pitching day Next pitching forum Jadi itu Untuk Untuk tim kreatifnya Meskipun itu challenge-nya luar biasa sih Challenge of Gimana Gimana Sekarang lu cerita deh Gimana tuh Gue Gak tau ya Mungkin Ya disini ngerasa Ya kita harus beradaptasi Gue sendiri pun Challenge-nya Karena biasa lo feeding off Dari energi orang Lo ngebaca situasi Sekarang kayak gini Ini Ya kita denger informasi Tapi kita gak ngerasain Energinya Itu yang paling Berat gitu Kayak penekanan Ini orang tuh ngotot Atau gak ngotot Dengan idenya Karena kan Ide yang disampaikan Dengan belief yang Kuat kan lain ya Dengan ada delay Dan berapa Itu tuh Wah Ini kalau berdua masih enak gak? Tapi kalau udah 8 orang Udah mulai ini Gue kayak udah Ya ikut Kita biasanya reading Kita biasanya reading Barang-barang Dibacain Garis demi garis gitu Page demi page Sekarang kita baca masing-masing Terus kita ketemu Di conference Semua punya pemahaman Belang-bentang Ya kayak gitu-gitu sih Itu yang Gue reading di Zoom Garing men Ya makanya Gak bisa Gue kayak Gue pengen meluk lo dah nih Maksudnya Gak Gak worse sih Social distancing Social distancing itu Gak worse Kreatif Kreatif work tuh gak worse sih Menurut gue ya Ini Ya Tapi harus jalanin ya Dilihat Bagaimana gitu Gue katanya Taufan 12 orang Dri Kagak 8 orang lu Development Ya 12 tuh Dia 12 Parah lagi Ya 12 Gak Ini gitu I don't know ya Apakah teknologinya Bisa di push ntar lebih jauh Dan experience nya Kita gak tau Kapan kita keluar Tapi Tapi saat lo sadarin dari work from home Lo tau gak apa Lo kayak gak punya waktu Kapan berhenti kerja Kapan enggak men Men Gue tuh kadang-kadang Sampai ke WC aja Yaudah paling gak Nge-mute kamera Nge-mute mic Tapi di WC gitu Aduh Ini kok lebih gawat ya Kayak gitu Terus gak ada istirahat sih Ya gitu-gitu sih Itu tuh hal-hal Gue mendingan di kantor Gue tau gue masuk jam Gue masuk setengah 10 Pulang jam 5 Jam 6 Jam 7 Terus habis itu di rumah Ya udah gue main sama anak Ini tuh kayak anjing Iya Semua blend jadi satu Udah blend semua jadi Udah nge-blending semua jadi satu Gak tau kapan berhenti Masih ada aja Wah udah gila sih Gue sih kayak Kayak ini Makanya gue kadang-kadang Nah udah deh Di kantor gak ada orang ini Gue ke kantor deh Jadi gue tau Kapan waktu gue Ini bener gue kerja Gue mikirin kerjaan Terus gue pulang Kepala gue istirahat gitu Ya Gue juga Ya salah satu orang yang Physically tuh harus di trap gitu Kalau ada distraction dikit Pasti gue Oh ya kesana Ada apa ada apa gitu Jadi ya Itu challenge saya Oke next question ya Pelajaran berharga Yang tak terlupakan selama membangun si sinema Apa aja mas Dari Bilik cerita rumah Wah ini gue bisa nangis nih Gak sih Tapi Tapi Pelajaran yang paling berharga tuh sebenernya Di cahaya dari timur Buat gue cahaya dari timur tuh Sampai hari ini masih jadi produksi paling berat Gue tuh Gue tuh sama Glenn fundraising sambil produksi Jadi biasanya kalo kita kan sekarang kan Shooting Duitnya udah diurusin sama Ajeng sama timnya Terus ya udah kita tinggal shooting Dulu tuh Karena timnya masih kecil Jadi kita Kita tuh Bahkan Kita shooting hari ini Empat hari lagi Atau tiga hari lagi Duitnya belum ada men Ya Jadi gue kalo misalnya lagi break Gue sama Glenn Terbang ke Jakarta Nyari duit Nyari pinjeman kah Nyari investas Investor baru Yang cuman kecil-kecil Apa namanya Itu yang kita Itu yang kita Itu yang kita kerjain Dan itu berat banget Pelajarannya apa Pelajarannya Satu Menurut gue Sebesar apapun project Atau kecil apapun projectnya Value mengerjakannya harus sama Kadang-kadang Kadang-kadang Kita ngerasa kalo Perajaran kerjain Ah kecil Dia aja nih kerjain Gampang lah Gini gampang lah gitu Kalo Kerjaannya gede baru Oh yaudah Nih kita kerjain nih Bener-bener Buat gue Itu salah satu Yang akan membuat Kultur dalam Perusahaan kreatif Kayak kita tuh Akan punya Cluster yang negatif gitu Cluster-clustering yang negatif Oh ini pekerjaan kecil ini Kerjaan gede ini Tapi Ya Kita harus punya Pelajaran berharganya dari situ adalah Lu mau ada duitnya Mau gak ada duitnya Lu kerjain pake hati yang sama Lu kerjain pake passion yang sama Dan kayak yang lu bilang Kalo Apa namanya Perspektif passion yang Yang Adri sering katakan juga Di kantor Maksudnya Dan kita kan semua disini Ngasih value kita masing-masing ya Kayak lu bilang Woh Kalo lu sepakat sama Lu ngerjain passion Berarti lu harus Siap menderita Karena passion itu Arti dasarnya menderita Nanti lu akan nama Nanti ada itu Saya sito sendiri lah Ini Dan passion itu kan Dan value passion Yang lu bawa ke v-cinema Itu kan yang akhirnya jadi Akhirnya jadi Value Kultur buat kita juga kan Dalam arti yaudah Lu passionate Iya Yaudah kalo passionate Siap menderita loh Passion of the trust kan Kristusnya menderita Ya betul-betul Oke next ya Cerita kayak gimana Yang jadi ciri khas v-cinema Apakah ada spesifikasi Dari Ed Dwi Fadia Sebenernya setelah Setelah v-cinema Setelah v-cinema Jadi kan awalnya memang V-cinema tuh kan Tempat buat gua Sebagai sutradara berkarya Terus abis itu Ada satu momen Dimana kita akhirnya membuka Untuk Ini v-cinema adalah ruang Siapapun Rumah untuk siapapun Bisa berkarya selama Visinya sama-sama kayak kita Nah semenjak saat itu kan Semenjak saat itu kan Ide berkembangnya lebih liar ya Maksudnya nggak cuman Tersentral di gua gitu Kayak Lu bikin cerita lu sendiri Taufan bikin ceritanya sendiri Ipang punya ceritanya sendiri Tata punya ceritanya sendiri Sekarang kita Tahun lalu kita bikin pitch forum Dimana banyak Temen-temen Nge-pitch ceritanya sendiri Jadi sebenernya nggak ada ciri khas khusus ya Kayaknya ya Maksudnya sekarang tuh nggak ada ciri khas khusus ya Tapi memang Di dalam Di dalam Ini timnya Adri sama timnya Ipang Di dalam Di dalam Gua mau cerita buat temen-temen disini Maksudnya ini timnya Adri sama timnya Ipang Di dalam proses kreatif di dalam skriptura Memang kita punya ya Namanya story argument Jadi kenapa sih Kita penting bikin film ini Gitu Kita bisa punya premise yang bagus Kita bisa punya tema yang bagus Kita bisa punya Yang lain yang bagus Tapi kemudian Di terakhir kan Pertanyaannya Story argumentnya apa Gitu kan Terus abis itu Tim marketing juga Akhirnya Tim marketing kan juga punya pertanyaan Setiap Setiap kreator yang mau Bikin konsep Bikin film Atau bikin Ip Selalu ditanya Value-nya apa sih Karena tim kreatif selalu mulai dengan Menjual value-nya kan Bukan menjual kontroversi Bukan menjual pemainnya Berapa follower Tapi Tim marketing Kayak timnya Stephanie Timnya Cynthia kan selalu nanya Value-nya apa sih Karena kita butuh Yang kita percaya bahwa yang kita narasiin Harus value-nya dulu gitu Yang kita tawarin keperlu value-nya Karena We Apa We offer stories gitu kan Kita menau kita kan story dan Dan Value-nya apa Itu sih sebenarnya Jadi gak ada ya Harusnya ya Maksudnya Semua orang disini Ya lo Lo bisa mengonfirmasi Bahwa siapapun bisa 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 nge-pitch cerita Jadi gak ada Gak ada ciri khas ya Yang penting Punya value sih Itu dia Oke Next one V-cinema punya niat bikin film horror gak Dari Ed Sultan Ramadhan Kayaknya harus bikin Sesi sama Sama Ruben Sama Ruben Oh iya Iya bener-bener Jadi kalau jawaban singkatnya Jawabannya ada gitu Ada Jadi V-cinema Lagi membuat Lagi Mendevelop sebuah Film horror Yang Ya gaya Ya Dibikin dengan cara kami gitu ya Caranya V-cinema Dan Apa namanya Director dan Project leader itu namanya Ruben Adrian Mungkin Ruben perlu dikasih sesi nih Untuk khusus bicara tentang Film horror pertamanya V-cinema Betul 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 Wow Title yang berat ya Oke Ini terakhir Film V-cinema sering mengangkat tema yang dekat dengan masyarakat Adakah alasan khusus dibalik itu Dari Ed Initari Bingung nih ya Film V-cinema sering mengangkat tema yang dekat dengan masyarakat Karena sebenernya kalau gue ngerasa Harusnya semua cerita tuh dekat sama masyarakat sih Ngerti gak Ya Mungkin harus refleksi dari kehidupan kita memang Betul Harus punya universalitas gitu ya Kayak Bahkan ketika misalnya Film sekompleks interstellar aja Sebenernya itu kan cerita tentang Bagaimana seorang ayah Berusaha untuk Menepati janji ke anaknya gitu kan Dan Kita nonton sebagai orang awam Kita akan merefleksikan itu ke hidup kita gitu Kalau Kita punya janji sama The loved ones Seberapa 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 kita mau berusaha untuk Memenuhi janji itu gitu Itu kan Sebenernya itu kan Balik lagi ke Bahwa Buat Buat gue Buat gue tuh Gue selalu Yang ada di kepala gue kayak Yang gue juga sering ngomong di Ruang development bahwa Cerita terbaik tuh Yang mampu Nge-challenge humanity kita gitu Ya Ya Humanity Selalu akan dekat sama masyarakat And I think Itu juga yang membuat Film punya relatability yang luas ya Meskipun Bentuk eksekusinya jauh Atau Bentuknya bisa utopia Distopia Future Past dan segala macam Selama value-nya dekat dengan masyarakat Dia punya relatability Jadi itu Paling penting Nah kayaknya kita harus udahan Karena ini harus sering ke Yang lain Kita menggimbau Oh boleh 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 Silahkan Silahkan Cari aja Gue gak Apalah gini Seberapa besar film bagi mas Angga Wah Fantasy Perang Bintang Ini ada nih Kalau mas Angga Soal budaya kerja di V Sinema viral Boleh diceritain gak Kita tuh kerja gimana Dri ya Maksudnya kita gak punya Ya kita Kita punya Kita punya Ibu Asrama Ibu Asrama Ibu Asrama Namanya Ina Yang ngejagain Ngejagain Operasional kita gitu Dan Di V Sinema Kita berusaha buat Buat nerima segala Segala macam Background gitu Kayak misalnya ya Kalau tim business development Ya bukan filmmaker gitu Emang business development Kayak CEO kami Namanya Ibu Ajeng gitu Dia ya banker Tadinya Kita berusaha buat Kita berusaha buat Di V Sinema tuh kita berusaha Buat embrace Every potential Diversity Kita berusaha embrace Semua potensi yang ada Semua dikasih kesempatan Gak peduli Lo kerjaannya apa Tapi kalo lo punya Waktu Lo punya ide kreatif Ada forumnya Ada kesempatannya Kita berusaha buat itu Walaupun ya tetep masih belajar ya Dri ya Maksudnya Maksudnya Kita Trial and error Tapi kita berusaha buat Bikin Everyone Punya voice-nya masing-masing Dan setahun terakhir Kita juga berusaha buat Buat Nyari Biasanya kan Biasanya kan Temen-temen yang Temen-temen yang Sekolah Film Terutama sekolah film di luar Kan mereka Rata-rata Cenderung Gak punya akses ke industri Gitu kan Karena mereka jauh dari pergaulan Industrinya Nah V Sinema juga Membuka Apa namanya Membuka Peluang untuk mereka Jadi kayak ya Tadi Adri bilang Diverse Dan ya Respect The voice Of everyone Dan gua rasa penting ya Dalam Berkreasi Apapun bentuknya gitu Biar lu keluar dari Gilembung lu sendiri Karena kalo engga lu Kayak cuma preaching to the choir gitu Dan itu Gak bagus ya gitu Kalo lu cerita ide kepada banker Terus banker yang gak seem excited Kayaknya Waduh nih idenya Perlu dikasih tanda tanya nih gitu Perlu di challenge ulang gitu Maksudnya bisa Kayak gitu-gitu Apalagi Gak tau nih Gak tau nih Ya kalo Randal sih Kita harus Gini gak Gua harus Karena kalo gak yang berikut Gak bisa Gak bisa login nanti Ya Pokoknya Tetep Hashtag dirumah aja Jadi biar kita yang ngibur anda Terima kasih Pantau terus Terima kasih Dia lagi nungguin Oh ya Oke 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 Terima kasih Pokoknya temen-temen Jangan Thank you Pantau terus Thank God it's free cinema Di Free cinema ID Abis ini jam 8 Jam 8 Jam 8 Akan ada Ngomongin kegiatan di rumah Versi keluarga Cemara Mbak Widi Widuri Futuring Abah Ringo Jam 8 So Gue mau ngomong stay tune kayak Anak lawat Stay tune gak deh Oke see you guys soon Bye 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 Bye